Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik silahkan salatnya terlebih dahulu ibu Allahumma sholiala sayyidina Muhammad Allahumma sholiala sayyidina Muhammad Allahumma sholiala sayyidina Muhammad Allahumma sholiala sayyidina dengan ibu siapa dari mana saya hamba Allah dari Bogor Buya baik ibu silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf begini Buya ini sebenarnya ini Buya kami sudah menikah empat tahun Buya sudah menikah? sudah menikah selama empat tahun waktu itu suami membeli mahar maskawin berupa cincin emas Buya di toko emas dengan cara bayarnya itu dengan menyicil dengan menggunakan kartu kredit selama setahun baru lunas Buya nah setelah kami menikah kami baca-baca di YouTube kalau membeli emas dengan cincin kartu kredit itu ternyata haram saya baru tahu dengan suami Buya saya bingung saya takut Buya bagaimana status pernikahan saya dengan suami apa itu sah Buya? naik subhanallah terima kasih Buya penjelasannya semoga Buya para santri dan semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin amin baik ya Buya insyaallah yang pertama adalah tentang beli emas dengan kredit itu adalah riba karena ada tidak ada serah terima secara langsung ada ribaiat kemudian ada temponya itu nanti satu ditunda ada riba itu kan ada macam ridayat ada riba fabel ada riba nasiah ada riba gorot ada riba riba itu bukan hanya satu model sehingga yang namanya riba itu tidak harus dirukikan orang yang salah satu dari pihak enggak bahkan sama-sama diuntungkan ada disebut sebagai riba juga jadi jangan hanya mengatakan riba itu merukikan secara lohir kadang sama-sama menguntungkan dia itu tadi penjual emas pembelinya dapat emas penjualnya dapat uang lebih banyak cuman kredit tapi ini riba dosa di hadapan Allah enggak ada yang dirukikan dalam hal ini ternyata penjual tokonya juga nyantai yang membeli juga dapat dengan gampang dengan kredit tapi ingat kita melanggar Allah karena riba itu emas dengan uang enggak boleh di kredit semacam itu baik ini yang pertama kemudian yang kedua adalah peringatan anda sah dan bagi anda cukup tobat tidak mengulang lagi selesai enggak bisa kembali lagi bagaimana cara enggak ada sudah cukup selesai anda jangan melakukan yang serupa bukan urusan dalam mahar saja urusan yang lainnya bukan karena masalah mahar bahkan nikah tanpa mahar pun sah nikahnya hanya maharnya harus dibayar dengan mahar mitil kok disamakan dengan bibinya akaknya dan yang lainnya jadi bukan yang anda penekanannya bukan dalam urusan mahar urusan caranya anda mendapatkan emas dengan cara begini enggak bener itu maka jangan terpesona dengan ini kadang-kadang ini kami kritik kepada bank syariah tolonglah anda kalau pengen didukung oleh para ulama itu saya sangat mendukung dengan bank syariah jangan-jangan bikin produk yang aneh-aneh ada kredit emas malah saya dibikin kirim surat kirim surat kirim surat tentang kredit emas kini-kini sudah jangan pakai kredit emas tidak mendesak orang tidak mati tidak kredit emas kenapa masih pada kredit emas akhirnya menjadi bank-bank syariah ini menjadi curigai dengan hal-hal begitu maka kami himbo kepada bank syariah dimanapun jangan membuat produk-produk yang disitu ada permasalahan kredit emas tidak diadakan sudah kami seru sampai kapanpun jangan-jangan macam-macam kenapa kami akan mendukung dengan bank syariah tapi jangan pakai ada kredit emas dan hendaknya memang siap menerima kritik kalau pengen besar karena kalau anda kasih kasih produk yang tidak benar satu saja orang punya prasangka semua produknya juga tidak benar akhirnya akhirnya meninggalkan anda nanti tolong ini bisa agar ini sampai kepada yang ngurusi bank-bank yang di pusat sana bank syariah itu jangan pakai kredit bahkan dalam surat yang diberikan adalah cerita ulama mengatakan tidak boleh hanya karena gini-gini sudah tidak boleh selesai baik ini yang kedua jadi bukan urusannya emas saja anda tobat selesai jadi beli emas kredit bukan urusan mata mahar tapi urusan berjual beli yang lainnya kalau beli emas adalah jangan dengan kredit kemudian yang ketiga adalah tobatnya anda pun anda tidak perlu urusan dengan kartu kredit lagi sebab kalau duit lagi adalah juga ujungnya adalah ada riba sama saja anda ini mau tobat hentikan tidak usah kredit kredit paling enak kita membayar pakai kontan tidak kredit-kreditan membayar pakai kredit ini kan berban kalau beli mobil kontan rumah kontan begitu jangan main kredit-kredit kalau kredit yang halal ada saya beli rumah tidak punya duit rumah beneran rumahnya si fulan bukan saya dimasukkan ke bank yang pakai riba lagi bukan kredit itu pada dasarnya sah selain dari jual beli emas tadi kredit emas kredit mobil kredit rumah kredit emas tidak ada kredit rumah kredit mobil sah asalkan kredit beneran bukan saya kredit emas karena kredit-kredit mobil yang punya mobil tidak punya duit saya dihubungkan dengan perbankan perbankan yang menyayai saya bayar ke bank saya dirugikan dua kali saya ngasih ribanya kemudian saya ngasih keuntungan kepada showroom ini kan saya yang bodoh jadi seperti itu jadi sudah lah hentikan masalah kartu kredit tersebut ini jadi jangan sampai hanya urusan hentikan tidak usah pakai kartu kredit yang memang di dalamnya ada riba kalau memang ada kartu kredit yang sudah dikemas dengan syari tentunya ada aturan-aturannya ada nanti tentunya ada tentang beberapa aturan ada kalau yang konvensional yang di dalam ribanya hindari lalu seperti apa kartu kredit yang syari kami mendengar seperti itu ada harus disampaikan kita pengen lihat seperti apa kartu kredit yang sudah dikemas dengan syari sebab harus ada produk semacam itu yang menandingi tapi ini memenuhi kebutuhan orang tapi sesuai dengan syariat harus begitu baik insyaallah orang seperti anda ini aman kenapa orangnya takut kepada Allah insyaallah dengar omongan kami akan berhenti kartu kredit sudah ditinggalkan yang ada ribanya ini saja semoga Allah mengampuni kita semuanya oh enggak oh enggak bu ya kartu kredit ini enggak pakai tambahan kalau kita pinjam 100 1 juta bayarnya tetap 1 juta dalam asalkan kita tepat waktu kalau enggak tepat waktu gimana itu baru didenda ya itu riba balik lagi ya itu enggak bisa didenda itulah ribanya mau bulat lagi mau kemana semoga Allah mengampuni semuanya yang berurusan dengan riba semoga Allah beri kesadaran lalu Allah angkat derajatnya dimudahkan untuk menjauhi riba dan diampuni oleh Allah itu harapan kami Wallahuaklam bisawab